Intro Ya kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi Ya di video kali ini gue bakal bermain game Soulland Railers lagi seperti biasa Seperti video gue sebelum-sebelumnya Oke untuk kalian semua apa kabar Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan Dan diberikan perlindungan dari segala macam marah bahaya Yang melanda dunia saat ini Oke kembali lagi bersama saya di game Soulland Kali ini seperti biasa udah ada event baru Yaitu event Hidden Weapon Gue tuh hari pengen ngebahas Hidden Weapon Sama ngasih tau build hero gue ya Build hero gue yang di akun ini Kayak gimana sih siapa tau ada yang mau ngikutin Atau ada yang mau liat-liat Kayak kemarin ada yang bilang bang liatin dong hero-hero lu ya Apa build hero lu ya Dan ini gue kasih tau ya di video kali ini Spesial ya Spesial Oke yang pertama mulai dari ini dulu ya Hidden Weapon dulu ya Gue mau ngebahas Hidden Weapon Buat para player baru ngambil Hidden Weapon S tuh Hidden Weapon apa aja gitu Kalo saran dari gue sih ambilnya ya Buat player baru ya Budha Furitang Lotus ini wajib ya Yang pertama-tama diambil ya Ini buat line-up pertama doang ya Budha Furitang Lotus terus Evil Dual Cyclus Ya itu wajib buat hero 2 defense tuh Defense yang hero attack 2-2 nya Terus buat healernya kalian ngambil body blood Terus buat tanknya kalian ngambilnya Buat tank tuh apa ya Gue Gue sih ngambilin ya Ini sih buat attack ya Cuman buat tank sih bebas ya Soalnya Hidden Weapon S itu gak bakal kepake lama juga Jadi ya gue saranin kalian ngambilnya Bullet dulu aja nih Sampai bintang 5 dulu aja Sampai bintang 5 Nanti gak lama juga kalian dapet Hidden Weapon SS gitu Ntar kalo udah di Hidden Weapon SS udah enak Kalian fitetannya udah bintang 5 semua gitu Jadi fokusin aja dulu ke Hidden Weapon yang di line-up pertama dulu aja cuy Biar fitetannya bintang 5 Ntar BP kalian juga cepet naiknya cuy gitu ya Kalo buat Hidden Weapon ya Pokoknya yang Buat yang masih nanya ini kayak gini ya Oke Kalo masih bingung ya Cek aja video gue yang lengkap Ngebahas tentang Hidden Weapon ya Kalian bisa cek aja Ntar gue taro linknya deh di deskripsi ya Oke lanjut Gue mau ngebahas Build gue dari hero utama Sampai Hero support ya Ini gue buka aja Jadi kalo kalian yang mau ikutin Silahkan ya Ini Trusted ya buildnya ya Buildnya Kalo dari boss IC ya Eh boss IC Bibi dong Kalo dari Bibi dong Ini bisa dilihat di sini aja Full buildnya Ini buat yang Awakening Awakening udah max semua Jadi ya Gue fokusnya di Line-up pertama ya Awakening dulu ya Awakening pokoknya Wajib kalian build Terus ringnya Ring sama Niklas juga udah max semua tuh Attack 90% Duris 90% Terus buat Hidden Weaponnya Masih pake Eye of Terror ya Karena Eye of Terror juga Bagus ya Soalnya buat magic juga Jadi Masih kerasa ya Walaupun single target ya Sebenernya Eye of Terror sih Buat AOE ya Kurang cocok sih Cuman gak apa-apa Sementara aja Terus buat pathnya Gue pake Dragon Jin Yu Ya Dragon Jin Yu Karena attacknya yang paling gede sih Dragon Jin Yu ya Jadi gue pakenya Dragon Jin Yu Terus buat Apa namanya Talentnya Martial Solar Spirit Speed avatar nya Disini Gue udah Sun 3 ya Sudah Sun 3 Terus Dalamnya kayak gini lah Pokoknya ya Ngambil S-Speed sama yang tengah ya Sama knockback Itu yang buat armor gitu ya Knockback Oke Buat soul bone nya Kayak gini Kalau buat Dilana pertama Gue soul bone Kayak gini ya Ini kenapa Gue unggulin attack dulu Gue udah lagi proses Buat sini sih Buat Di HP Cuman ini Gue attack dulu aja Karena Ya Gue fokusin ke attack Karena ini hero DPS ya Jadi di attack dulu aja Yang diunggulin gitu Sama ini juga nih Soul bone gue juga Attack dulu Udah bintang 4 Yang lainnya masih bintang 2 ya Attack nih Team attack kan Nah itu sengaja ya Immortal nya Gue pake Eye Speed ya Sebenernya kalo pake critical Juga oke oke aja Terus buat physical skill Physical skill nya Buat physical skill nya Gue max semua ya Jadi saran dari gue Kalian buat Lainan pertama Physical skill nya Sikat semua aja Karena ada yang Buat solo attribute Ada yang buat team cuy Ya ini Sikat semua aja ya Naikin semua Terus buat di PvP Kalo masih ada yang kalah ya Nah kalian wajib Naikin ini cuy PvP reduction sama increase ya PvP increase Itu ya Buat physical skill Gue di semua hero Line up pertama Gue up semua Gue maxin semua ya Jadi semuanya gue upgrade ya Tuh gitu ya Oke lanjut Buat tangchen Kayak gini Build tangchen ya Gue pake Weight Tagger Dagger Weight Tagger Dagger Terus Fititannya ini Buddha Furitang Lotus Oke Terus Ininya Awakening nya gue udah max Sisa ini doang Belum max ya Nanti Buat ngejar title Mungkin nanti gue kejar Biar max juga Ininya Yang attack udah max Yang Nicholas nya belum max ya Masih bintang 3 Terus buat pet nya Gue pake pet burung ya Terus Critical level ya Gue gak bilang critical level Karena biar langsung critical aja Pas ulti ya Pas ulti langsung critical gitu Oke buat soul bone nya Gue kayak gini Sama kayak yang Kayak biasa ya Ini Fusion nya Bintang 3 Bintang 2 Bintang 2 Ini masih bintang 1 Nanti rencana gue Pengen naikin ini ke bintang 2 Abis itu baru fokus ke Lineup pertama lagi Si bibidong ya Buat soul bone kayak gini Gue ya Buat soul bone yang Apa namanya Extended nya Gue pake yang merah sama hijau Jadi buat kalian ya Usain sih Kalo buat Extended soul bone yang kuning Ini Pakainya di Upgrade dulu Di line up Eh di DPS yang paling kuat ya Nah untuk sementara DPS Yang keduanya Kalian bisa pake Apa na Extended bone yang kayak gini cuy Merah sama hijau Oke kayak gitu Fiscal skill ya Immortal Herb Gue pake yang critical lah ya Critical Karena si tangchen hero critical Jadi gue pakenya critical Biar Kena aja damage nya cuy Critical Terus cultivate nya udah mark semua ya Cultivate juga jangan lupa kalian ya Harus mark semua ya Cultivate Terus lanjut Buat Si ini Buat angels nya Rensyu ya Equip nya Gue Awakening nya Belum mark semua ya Masih bintang 4 Sama bintang 3 Terus buat D-ring sama Nicholas nya Masih bintang 2 Sama 1 ya Karena gue lebih fokus ke Lena pertama dulu aja Disini soul bone nya Kayak gini Disini gue pake Pet Apa na Ice jet Ya Ice jet Karena udah bintang 5 ya Terus buat di Material soul speed avatar nya Kayak gini Masih Sun 1 ya Soul bone nya Soul bone nya Kayak gini Udah SS plus semua Sama udah Enlighten semua ya Udah enlighten semua Udah aman lah ya Immortal herb nya Gue pake yang defense ya Pokoknya immortal herb Defense ya defense Attack attack Buat HP ya HP gitu Eh buat healing ya healing gitu Motor herb nya kayak gitu Soul bone nya kayak gini ya Merah merah ya Extended soul bone nya merah merah Oke lanjut Kita cepetin aja Ini buat ahin ya Buat ahin Kayak gini kurang lebih Udah Enlighten semua juga Udah enlighten Terus Udah SS plus semua Buat ahin nya ya Terus Extended soul bone nya Gue usahain ya Ijo-Ijo ya Ijo-Ijo Karena buat healer Ijo-Ijo ya Terus disini Kayak gini ya Gue pake pet Golden lion ya 3E golden lion Udah bintang 2 Terus physical skill Ini immortal herb nya Pake yang S ya Pake yang S Kurang lebih kayak gini lah ya Cultivate udah mark semua Extended soul Udah ini aman lah ya Oke lanjut Buat tang hao Disupport Support gue masih pake tang hao Kayak gini build nya Gue pake ini 24 brigades moonlight knight Vita tanya udah bintang 5 ya Jadi kalo kalian Vita tanda di lineup pertama Udah bintang 5 Baru kalian Vita tanda di lineup kedua Upgrade ya Jadi Hidden weapon itu Pokoknya usahain Walaupun Udah mark semua Di lineup pertama udah Mark semua ya Bintangnya Lanjut aja Semuanya dimarksin ya Kenapa Hidden weapon harus dimark semua ya Karena di soul tool teknologinya Ini gede banget Nambahinnya ya Kemarin gue naik Ke level 30 itu Nambah BP 27 jutaan ya Makanya itu wajib ya Apa Semua hidden weapon yang SS 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 plus itu wajib Mark semua bintangnya Jadi Sikat aja semuanya Gitu ya Oke buat hidden weapon kayak gini Buat pet nya gue pake pet ini Pet tyrant dragon ya Terus hidden weapon Soul bone nya merah Immortal herb nya yang speed ya Ini merah-merah ya Extended nya merah-merah Itu gue ngasal aja Bisa pake Tenshin Equipnya kayak gini Pake pet A plus Bintang 5 ya Pet juga A plus Mau yang A A plus S SS SS plus Itu wajib dinaikin bintangnya Cuy Oke Disini hidden weapon nya pake yang Apa namanya SS Yang juga crossbow Itu udah ngaruh juga sih Terus Fitan nya udah bintang 5 ya Ini yang buat attack ya Yama invitation Oke Kalau buat support itu Sebenernya Build nya sih gampang banget ya Jadi kalian masukin aja Pet Hidden weapon ya SS ya SS terus immortal herb nya Kalau gue ini kenapa gue pake Critical ya Karena biar nambah aja Critical nya di attribute Sisanya gue tetep pake Yang speed ya Jadi ya sisanya speed Disini Azure Newton ya Gue pake Immortal World Blasting Fitan nya Bintang 1 ya Ini Perfect fitting Harusnya Gue Dissolve aja Buat jadi Apa namanya Inscripan ya Cuman gak usah lah sayang Buat kenang-kenangan aja Disini Hidden weapon nya Terus pake pet A plus Ya kan Immortal Herb Soul bone nya merah-merah ya Pokoknya Gue saranin Support Tetep pake Soul bone merah ya Itu Atribut nya lebih gede Ya kan Lumayan cuy Buat nambah attribute Di Apa namanya Di battle ya kan Itu lebih gede Atribut nya Jadi gue saranin Merah-merah juga Build nya Oscar Gue pake ini Hidden weapon Shield myth battle Ya Tuh Immortal Herb Ini Apa namanya S-speed ya Tetep S-speed Immortal Herb S-speed Soul bone nya Ini pake yang kuning Karena buat healer ya Tapi nanti Kalo udah Udah dapet yang merah Gue bakal ganti merah juga sih Biar nambah attribute aja cuy Tuh ya Pokoknya sisanya Gue pake Immortal Herb yang Ini sih Tuh S-sisanya sih Sebenernya kalo buat disupport Apa Item yang bagus Pakein aja disupport ya Yang gak kepake ya Kayak Hidden weapon S-S kan Gak semuanya kepake ya Jadi pakeinnya disupport cuy Itu buat nambah BP aja Sebenernya sih Buat nambah-nambah BP Soul bone nya kayak gini Ada soul bone yang S Pakein disupport Dapet yang S Pakein disupport Kayak gitu aja Terus Immortal Herb ya Dapet yang S Yang S-Speed Pake support Oke sisanya gue pake yang S-Speed semua ya Kalo buat Immortal Herb Tuh Pokoknya yang bagus-bagus Yang gak kepake nih Hidden weapon Pake disupport Terus fitetannya Jangan lupa diupgrade Bintangnya Biar bintang 5 Nambah BP nya juga Tambah gede cuy Oke Immortal Herb kayak gitu Soul bone nya ini merah Tuh kayak gini ya Sesisanya sih kayak gini aja sih Masih campur-campur ya Masih acak-acak ya Sisanya ya Karena Di soul bone gue Belum dapet Belum bagus-bagus semua ya Ntar kalo udah bagus semua Bakal gue review lagi Tapi ya kurang lebih Build mah kayak gitu ya Gampang ya Kalo buat build hero ya Liat aja sini Metal Herb Sisanya S-Speed ya S-Speed tuh S-Speed Nah Buat kalian Support Itu tetep dinaikin ya Equipnya tetep dinaikin cuy Equipnya Ring sama Nicholas nya Tetep dinaikin ya Itu buat nambah-nambah BP aja cuy Buat nambah BP aja Terus Apa nama Pakein Hidden Weapon Yang S Kalo ada yang SS ya Pakein SS Kayak gitu ya Pokoknya tipsnya buat di support Kalo mau nambah BP support Kayak gitu aja cuy Nambahin item yang gak kepake Pakeinnya support gitu Yang paling bagus Terus Tetep naikin ini Ring atau gak Nicholas gitu Itu buat nambahin Attack tuh Liat attack increase tuh Liat aja sama Sama kalian ya Pokoknya Tetep aja naikin Ring sama Nicholas Semuanya naikin aja Upgrade Oke Level Skill ya Skill tetep upgrade Itu equip Kenapa gue suruh Upgrade equip Karena biar bisa Unlock Skill ya Kalo udah bisa unlock Skill ya Otomatis Attributnya nambah gitu Nah ini kalo kalian mau nambah Attribut Itu dari skill ya Kalo buat di support ya Attribut apa sih bang Misalnya ada yang belum tau Attribut apa Itu attribute buat di arena ya Disini di bonus Nah ini kan ada attribute nih Nah itu kalo kalian Apa namanya Upskill ya Skillnya misalnya Kebuka-kebuka terus Nanti tambah naik Tambah naik Cuy Attributnya Misalnya ada skill yang namain speed Speednya tambah naik Tambah naik Kayak gitu ya Jadi gue saranin kalian ya Tetep Apa namanya Upgrade Attribut aja Cuy Gitu ya Pokoknya buat hero gue sih Kayak gitu aja sih Pokoknya tetep upgrade Equip sampe merah ya Buat support Pokoknya apapun yang bisa Di upgrade Disupport Upgrade Gitu ya Cuy Buat nambahin BP-nya Kurang lebih kayak gitu sih Buat disupport sih Tuh kayak gitu tuh Misalnya Iseng-iseng aja Upgrade tuh Nambah 70 ribu 70 ribu Nyicil aja Kalau gue sih kayak gitu ya Tapi kalau kalian ada pendapat lain Boleh komen aja Di bawah ya Oke build gue Kurang lebih kayak gitu ya Sama aja sih Kayak orang-orang lain Cuman Kalau kalian pengen ngikutin Silahkan ya Ini Yang tadi itu Kalau kalian masih Bingung ya Boleh tanya aja Di bawah ya Kurang lebih kayak gini Oke Terakhir deh ya Gue pengen Main di Trash support Trash support Main 2 line up ya Ini formasi gue buat di Line up dual ya Formasi gue kayak gini Oke Supportnya Define tool Kayak gini gue ya Oke Kenapa define toolnya Gue pengen cacat Karena disini ada bibidong ya Bibidong attacknya paling gede Jadi Ya gak perlu define tool yang bagus-bagus banget Define tool yang bagusnya Gue pake disini Karena disini Hero nya Ya Tangcen gitu kan Ini gue pakein bagus-bagus disini Pernah lebih BP nya Gak jauh beda ya Gitu ya Kayak gitu ya Buat line up nya Oke lanjut aja Let's go Gitu ya Okay Gitu ya Gitu ya Gitu ya Asura Moon Spin it's last, nice Oke Kita lawan satu lagi ya Asura Moon 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 hai 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 oke jadi Kamen Rider bung oke nice mungkin cukup sekian kali ya videonya buat kalian yang masih bingung boleh tanya aja di bawah ya di kolom komentar ya ini gua cuma ngasih tahu yang gua tahu ya buat gua yang gua tahu sih gua kayak gini buatnya ya kalau kalian ada saran lain boleh langsung komen aja di bawah tetap stay tune ya di channel gua Terima kasih yang udah nonton sampai akhir untuk kalian jangan lupa untuk di like share comment dan di subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat merembang update terbaru dari channel ini saya Raffi Rizaldi pamit undur diri goodbye salam